Kali ini saya akan membuat jeli dengan tampilan yang cantik di dalam gelas apa aja yang di rumah kita. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah gelas. Gelasnya nggak harus yang begini ya. Gelas-gelas biasa asalkan yang kaca yang bening bisa dipakai. Nah sekarang yang saya akan buat pertama-tama, di sini saya memakai nutrijel yang yogurt. Jadi saya nggak pakai yogurt yang asli. Tapi di sini sudah tergandung nutrijel yogurt ini. Yogurtnya berasa banget, ada aslinya, baunya tuh kas ya. Ini enak ya. Jadi saya pakai yang varian nutrijel yogurt, strawberry. Kita masak dulu ya. 250 ml susu cair full cream dan 150 ml air. Jadi totalnya 400 ya. Nah, lalu setelah itu kita masukkan 80 gram gula pasir. Dan di sini yogurtnya ini saya pakai hanya setengah bungkus. Jadi saya nggak pakai semua karena ini jadinya banyak banget ya. Tapi kalau misalkan yang hadir di acara tersebut banyak atau yang makan bareng kita banyak, ya boleh bikin double resep ya. Nah, lihat di sini saya pakai setengah bungkus. Kita turunkan dulu seperti ini. Ini anggap kita nggak punya timbangan ya di rumah ya. Nah, jadi saya cara mudahnya adalah seperti ini. Kita bagi dua. Setelah saya ketuk ke bawah, saya bagi dua. Dan kita ketuk lagi. Memang nggak terlalu presisi, tapi ini kurang lebih udah separuh. Dan ini nggak pernah meleset ya. Teksturnya pasti jadi. Karena nutrijel itu sangat bagus kualitas produknya. Jadi jangan khawatir hanya dengan teknik. Dibagi dua seperti ini aja udah aman. Ini kita masak dan yang ini bisa diselotip rapat masuk kulkas. Kita bisa pakai lagi sampai dua minggu masih nggak apa-apa ya. Ini kita masak semuanya sampai mendidih ya. Setelah mendidih ya, setelah mendidih. Acidnya ini boleh dipakai, boleh nggak. Kalau mau dipakai boleh masuk separuh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Di sini saya nggak pakai ya. Nah, ini kita masak dulu. Sudah mendidih seperti ini. Lalu kita tuang di wadah apapun. Wadah apa aja bisa dipakai. Hanya untuk mendinginkan si yoghurtnya ini. Budi yoghurtnya ini. Jelly yoghurt maksud saya ya. Ini kita dinginkan sampai keras sempurna. Oke. Nah, setelah jelly strawberry yoghurtnya ini udah keras seperti ini ya. Ini udah keras ya. Kita boleh masukkan ke sini. Oke. Boleh dipotong-potong, boleh disendokin. Terserah ya. Ini saya sendokin aja. Kenapa nggak langsung tuang di gelasnya boleh? Nanti kalau misalkan kepengen langsung dituang di gelasnya juga boleh. Cuma saran saya ya kalau pakai gelas, nuangnya jangan jelinya baru mendidih, langsung dituang. Takutnya gelasnya nggak tahan, terus pecah ya. Jadi ditunggu dulu sampai uapnya hilang, baru dituang di gelasnya. Kalau begini tampilannya nanti lebih cantik sih. Kalau mau rapi-rapi ya silahkan. Cuma saya kepengen yang tampilannya agak-agak abstrak gitu. Jadi saya buat seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini sekarang saya mau masak tahap berikutnya ya. Di sini saya masak 200 ml air, 40 gram gula pasir, dan setengah bungkus nutrijel yang kemasan kecil. Ingat ya, kemasan kecil yang 10 gram. Jadi saya hanya pakai 5 gram. Kalau mau pakai kemasan besar, kemasan besar itu 15 gram. Jadi kita harus pakai 5 gram aja. Nah, saya lebih nilai yang kecil karena saya selalu lebih praktisnya saya ketuk-ketuk, saya bagi 2 langsung di packing-nya. Kalau yang kemasan besar kan 15 gram. Kalau kita hanya pakai 5 gram, kita bagi 3 agak susah nih. Kalau dengan cara seperti ini harus ditimbang ya. Jadi saya pakai kemasan kecil seperti ini. Setelah itu saya lipat. Lalu saya ketuk ke bawah. Oke. Jadi bagi yang enggak punya timbangan, atau mungkin timbangannya enggak terlalu pekah dengan gram-gram yang kecil, caranya gampang seperti ini. Nah, acidnya juga boleh masuk, boleh tidak. Misalkan yang ini mau saya masukin semua, biar ini asam. Nanti yang setengah bungkus gimana? Yang setengah bungkus kasih aja perasan jeruk nipis atau jeruk lemon, sedikit aja kalau kepingin rasa asam ya. Ini saya masukin. Dan ini saya masak sampai mendidih. Nih ya, setelah mendidih, biarkan dulu sampai uapnya hilang. Uapnya hilang kira-kira kalau hanya sedikit gini, 5 menit sudah cukup. Ya, kita ini udah hilang uapnya dan tadi ada lapisan kerak yang di atasnya kan ada keraknya tuh kalau jelly ya, nutri-gel ada keraknya. Kalau udah dingin, kita ambil sedikit buang aja lapisannya supaya enggak keruh ya. Tapi jangan salah loh ya, nutri-gel leci memang agak keruh ya, karena dia memang warnanya seperti kayak air leci gitu. Nah, setelah itu saya masukkan di sini jagung. Ini jagung pipil ya. Kalau mau pakai yang jagung fresh, jagung manis beneran, boleh aja direbus. Cukup direbus ya, dipipil terus direbus. Tapi ini saya pakai jagung kaleng. Ini. Oke. Nah, lalu setelah itu kita tuang nutri-gel leci-nya. Oke, sudah terbagi dua rata seperti ini, kita tinggal tunggu keras sempurna. Nah, ini sudah keras ya, sudah padat, udah cantik ya. Sekarang kita dekor sedikit ya. Saya dekornya, saya kasih keju parut, keju cedar parut ya. Ini keju cedar, kita parut. Nah, lalu setelah itu kita masukkan ke dalam sini. Oke, lalu setelah itu kita beri sedikit aja jagung di atasnya. Kalau misalkan mau dikasih coklat susu kental manis, boleh susu kental manis yang putih. Jadi kayak jasuke gitu. Ya, tapi ini enak loh, beneran. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita hidangkan. Dan ini sangat cantik sekali. Kita beri sendok-sendok yang cantik. Kita tusuk di sini. Kita letakkan di sini juga bisa. Silahkan. Mau di foto, jadi jangan ditusuk dulu deh, biar nggak berantakan. Nah, di sini. Oke, gampang banget. Untuk acara apapun, sangat mudah dibuat dan cepat kerasnya. Boleh masuk kulkas ya. Karena Nutri Gel itu cepat sekali mengeras biarpun dia encer. Dan ini sangat enak, kita nggak nambahin perasa apapun. Karena perasa dari varian Nutri Gel apapun itu sudah sangat harum sekali dan tanpa pewarna tambahan. Oke, silahkan dicoba. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax